Intro Abang selalu di daya korban Berang bro Rai Rai Wuh 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 Pada battle fishing kali ini, saya dan tim menggunakan kapal besar yang cukup nyaman Karena bisa untuk banyak pemancing Spot tujuan berjarak sekitar 35 mil laut ke arah barat kota Singkawang Ya, tiba di spot tim langsung bergerak cepat menurunkan umpan Ya, timi Tiau membuka keran strike pertamanya Wuh 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 It answered Yang Jam Wuh 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 Yaa, berhasil Seekor ikan seminya, sukses landed ke atas kapal Ini adalah salah satu spesies ikan yang terkenal lezat. Tiga mancing mania, strike back, mantap! Dari kubur lawan juga tak mau kalah. Cindy, strike! Strike! Ayo, moi, tarik terus ikannya. Jangan mau kalah sama tim Mitiau. Pemain barongsai yang satu ini langsung memaksa ikan naik. Strike pun berhasil ia tuntaskan dengan mulus. Kembali, seekor ikan seminyak menjadi poin perdana tim barongsai. Mantap! Mancing mania, strike back, mantap! Melihat spot ikan yang terbilang ramai, saya juga mencoba menurunkan umpan. Ya, umpan saya juga mendapat sambaran penghuni dasar perairan. Strike, strike, strike! Inilah serunya memancing di spot ikan ramai. Strike bisa datang bertubi-tubi. Meski belum ada yang ukuran besar, namun cukup ampuh untuk menambah suasana keseruan di atas kapal. Masih kecil, nih. Mancing mania, strike back, mantap! Para di strike semakin ramai. Tim barongsai kembali strike. Fist on! Di belakang kapal, Agung terus meladeni perlawanan ikan dan berusaha memaksanya naik ke permukaan. Ya! Ia pun berhasil mendapat seekor ikan baronang. Mantap, Mas Bro! Ini ikan enak buat dikonsumsi, loh. Kayaknya seru, nih. Kalau nanti kita masak. Mancing mania, strike back, mantap! Dari samping, kapal Hendro ambil posisi strike. Oke! Baik lagi! Wuhu! Asik, Mas Bro! Pelan tapi pasti, Hendro langsung menggulung rilnya. Pergerakan ikan mulai ia kuasai. Wow! Mantap! Seekor ikan semerah kembali menambah pundi-pundi strike di Mitiau, Singkawan. Ini saiz konsumsi, nih. Mungkin berat-berat sekitar 8-an atau 1 kiloan, nih. Oke, mancing mania, strike back! Mantap! Apa? Lihat, waduh banyak kue sih aku. Lihat, wah. Tolong jagain ya, pancingku. Strike mania, dalam kondisi memancing di tengah laut seperti ini, keberadaan toilet memang cukup krusial bagi para angler, khususnya bagi para ladies angler. Terlebih jarak menuju daratan yang sangat jauh, sehingga memaksa penghuni kapal harus menggunakan fasilitas yang seadanya. terlebih dahulu. Aku jadi kalau ingin menggunakan fasilitas yang seadanya. Aku bisa menyebabkan fasilitas yang seadanya. Aku tidak mahu menjalankan. Dan kututututuk, ini akan menyembakannya. Dapat strike kedua, Mas Bro. Feast on! Kali ini saya pakai teknik mancing kotrekan, yaitu menggunakan beberapa mata kail agar peluang dapat ikan semakin besar. Strike! Ini ikannya main banget nih di bawah. Bolak balik strike, depan belakang. Ya, fishing line sudah tersisa 10 meter. Ikan sudah berhasil saya buat menyerah, Mas Bro. Dapat langsung 3 ekor nih. Ternyata tadi berat bukan karena ikannya gede, tapi ikannya banyak nih. Kali strike langsung 3 ekor. Ini yang atas ada ikan ayam-ayam, ikan kerapu, ini yang bawah ikan manyuk. Nah ini sekarang saya ada di belakang kapal bersama tim barongsai nih. Dan ini tim barongsai ini lagi mau coba ganti umpannya nih. Tadi pakai cumi, sekarang diganti pakai ikan-ikan kecil yang tadi didapat, dipotong-potong. Barangkali bisa dapat strike ikan yang size-nya monster. Devi langsung strike. Devi langsung strike. Lady angler yang satu ini adalah teman masa kecil saya, sewaktu masih tinggal di Singkawang. Wih, ikan langsung menyerah. Lagi-lagi ikan baronang menghiasi pundi-pundi strike pada battle fishing kali ini. Sepertinya spesies yang satu ini jumlahnya sangat banyak di bawah sana Mas Bro. Sejak tadi para angler silih berganti strike ikan penghuni karang ini. Mancing mania, strike back, mantap! Persaingan kedua tim semakin sengit. Strike datang silih berganti. Benar saja, tak lama berselang, kapten tim Mitiau dapat sambaran. Adi Strike! Ikan sempat memberikan perlawanan. Ujung joran melengkung kuat. Namun Adi tetap tenang menggulung rilnya. Yah, seekor ikan seminyak berhasil landed kembali di kapal. Mantap Mas Bro! Ikan seminyak, saya satu kilo-an. Kami masih di spot yang sama. Banyaknya frekuensi strike membuat kapten kapal enggan berpindah posisi. Sedikit cerita dibalik pertemuan kedua tim peserta battle fishing episode kali ini, Mas Bro dan Basis. Sebelum memancing, saya menemui kedua sahabat kecil saya di kota Singkawang. Pada battle kali ini, sengaja saya akan melibatkan Devi yang aktif di sanggar seni barongsai dan Adi yang kesehariannya menjual Mitiau. Kedua tim akan melakoni battle di laut Singkawang. Waktu semakin sore, frekuensi strike semakin ganas. Meski bukan ikan size besar, semangat kedua tim belum kendor sama sekali. Devi kembali strike. Amo yang satu ini memang benar-benar ngotot ingin membuat timnya keluar sebagai pemenang. Strike! Akhirnya seekor ikan baronang berhasil dipaksa menyerah. Dan sukses menambah perolehan skor sementara bagi tim barongsai. Nah ini kamu isi kawang dari tim barongsai. Baru aja strike juga nih. Seru nih, kayaknya depan tim Mitiau strike ke belakang gue. Mantap! Spesies baronang aktif mencari makan di siang hari atau biasa disebut diurnal. Ikan yang satu ini dikenal paling setia karena bersifat monogami, yaitu hanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya. Semoga info seputar baronang ini bermanfaat ya mas bro. Kita wajib ekstra waspada kepada bagian sirip atas saat memegang ikan yang satu ini. Oke, tim Mitiau jumlah ikan yang didapet hari ini ada 18 ekor. Sekarang kita mau hitung yang tim barongsai nih. Jumlahnya ada 19 ekor. Jadi tim barongsai yang menang. Ya, selamat buat tim barongsai. Ini nih buat. Oke. Kerja keras dan rasa percaya diri memang tidak mengkhianati hasil. Tim barongsai akhirnya keluar sebagai pemenang. Strike back mania, puas memancing sekarang saatnya kita kulineran dulu. Alih-alih jajan di pusat kota, saya memilih masak bareng Amoy Devi aja deh. Biar gak sendirian lagi masaknya. Momen seperti ini sekaligus mengingat masa-masa kecil saya bareng Devi di pantai Singkawang. Ya, kita udah selesai battle mancing hari ini. Dan ini di depan saya udah ada ikan baronang, hasil mancing kita hari ini. Nah, sekarang saya udah ditemenin sama Devi. Nah, katanya orang Singkawang nih jago-jago masak. Coba kita buktiin ntar ya. Ini kita mau masak apa nih baronangnya nih, Devi? Kita bakal masak ikan baronang di tim jahe. Buat yang lagi diet tapi tetap mau makan enak, menu ini cocok banget tentunya. Ikan kita kukus sekitar 30 menit agar dagingnya melunak. Sambil menunggu, saya sama Devi mau menyiapkan bumbunya dulu nih. Semua bumbu hanya perlu diiris sampai halus. Inilah ciri khas menu masakan steam jahe ala Singkawang. Bumbu yang diiris dipercaya akan mengeluarkan rasa lebih kuat dan aroma lebih tajam. Ini kan yang lagi di tim mau kita beri perasan jeruk. Setelah 30 menit, ikan saya angkat dari wadah kukusan. Setelah itu, saya dan Devi akan memulai untuk proses memasak bumbu utamanya. Kita panaskan mentega secukupnya dan masukkan semua bumbu yang sudah diiris tadi. Tumis hingga warnanya kekuningan mas bro. Bumbu jahe yang sudah saya tumis ini kemudian disiram ke atas ikan kukusnya. Biar bumbunya semakin meresap, ikan kembali saya steam atau kukus selama 20 menit. Jangan lupa tambahkan sedikit tauco agar menambah cita rasa masakan baronang hari ini. Meskipun membutuhkan waktu cukup lama, tapi saya percaya rasa dari baronang steam kali ini tidak akan mengkhianati lidah. Wah, harumnya gak main-main nih mas bro. Bikin perut saya langsung kelaparan. Ayo Dev, langsung aja kita sikat ikan baronangnya. Biasanya makan baronang cuma taunya dibakar. Ternyata di tim mantep banget. Bumbunya kerasa, tauco-nya harum, dagingnya manis. Biasanya makan baronang cuma taunya dibakar. Ternyata di tim mantep banget.